Hi Ho teman-teman sekarang aku mau bikin makeup wisudaan aku jadi tanggal 20 itu aku udah wisuda jadi sekarang aku mau tunjukin gimana aku ngedapetin makeup yang kayak gini oke langsung aja ke tutorialnya pertama aku pakai es batu dulu ke seluruh muka aku ini katanya biar mukanya seger terus menahan minyak juga dan mengecilkan pori-pori terus aku pakai in ini free serum Green Tea ke seluruh muka aku pakai ini buat pelembab muka aku terus aku pakai in aqua beauty dari pixie terus aku tepuk-tepuk biar meresap aku kipas biar cepat kering terus aku mau pakai in fix and fix dari etude house yang aku fix and fix por dari etude house ini warnanya agak krem gitu terus terus kental banget aku makanya di bagian yang berpori-pori besar aja dan minyaknya yang berminyak banget ini primer untuk pori-pori dan menghaluskan wajah menahan minyak juga terus abis primer aku pakai in foundation yang saset ini ini foundation etude house yang double lasting cair gitu aku total totalin aja ke seluruh muka pakai tangan aku pakai brush dari usutso aku suka banget sama brushnya bagus banget terus aku tep-tep aja foundationnya ke seluruh muka aku juga suka banget sama foundationnya etude house ini dia ngeblurin pori-pori aku gitu aku pakai foundationnya lagi untuk jadi concealer karena aku nggak ada concealer dikit-dikit aja jangan terlalu dempul biar nggak terlalu dempul terus aku tep-tep lagi pakai brushnya aku suka banget sama foundationnya karena dia nutupin jerawat aku yang gede-gede itu terus aku tep-tep lagi pakai spons biar ngambil sisa-sisa foundationnya yang berlebih dan meratakan juga karena foundationnya putih banget aku pakai bedak yang warnanya sama kayak kulit aku kulit tangan aku aku baking di tempat-tempat yang cepet ngecrack dan berminyak banget terus aku langsung ke alis ini aku pakai alis yang pixie yang coklat aku suka banget sama ini karena bikin alis aku nggak terlalu nyolot gitu terus aku sikat-sikat aja alisnya biar rapih terus aku rapihin alis aku pakai foundation yang tadi biar nggak berantakan terus aku pakai maskara bekas maskara Maybelline ini untuk ikat-ikat lagi alis aku terus lanjut ke mata aku pakai eye base dari Viva yang gel dikit aja ini teksturnya agak lebih cair seruruh mataku terus aku pakai eyeshadow pakai blush on ini sebenarnya blush on dari Viva yang nomor 4 aku jadiin eyeshadow diubur-uburin anjing gitu di lipatan kelopak mata aku karena mata aku kecil jadi biar keliatan eyeshadow nya lanjut aku pakai eyeshadow coklat di ujung mata luar aku pakenya dari ujung luar itu agak tarik-tarik lagi agak ke depan terus aku pakenya di atas lipatan mata aku juga biar keliatan biar keliatan aku pakai shadow nya agak naik lagi dari kelopak mata aku dari lipatan kelopak mata aku biar keliatan di blend terus terus di blend biar nggak ngeblok ngeblok gitu aku pakai eyeshadow terus aku pakai eyeshadow hitam lagi di ujung mata aku agak aku keluarin dari garis mata atas aku biar keliatannya lebih besar matanya sambil di blend-blend pakai brush yang beda terus aku pakai eyeshadow yang abu-abu ini untuk di tengah-tengah kelopak matanya sambil di blend-blend sambil di blend-blend oh iya ini brushnya udah beda lagi ya dari yang pertama tadi terus aku pakai eyeshadow silver dari viva buat di ujung dalam mata sambil di blend-blend terus aku pakai brush untuk ngeblend lagi yang beda jadinya kayak gini agak gelap di ujung luar matanya oh iya aku hapus dulu backingnya tadi bekas backing tadi oh iya bawah matanya jangan lupa aku pakai di ujung matanya warna hitam juga untuk bawah mata terus untuk depannya bawah mata depannya silver campur abu-abu terus aku pakai eyeliner purbasari ini tipis-tipis aja karena bakal ditimpah sama bulu mata sebelum pakai maskara aku cepit dulu bulu matanya ini aku pakai maskara viva ini aku pakai lip balm dulu sebelum pakai lipstick ini aku pakai bulu mata huda beauty ini murah banget bagus ringan ini aku pakai lem bulu matanya MAC aku suka banget tunggu sampai setengah kering lemnya kalau udah setengah kering baru bisa dipasang karena kalau basah langsung ditempelin dia nggak bakalan nempel terus dirapihin pastiin kalau lemnya udah nempel dan kita makanya udah nyaman ini hasilnya sama kayak tadi pasang yang sebelahnya terus aku pakai bronzer bagian-bagian yang mau aku bronzer oh iya ini bronzer buatan aku sendiri dari produk eyeshadownya viva yang warna coklat terus aku pakai setting spray dari pixie lagi untuk nge-set kipas aku kipas biar cepat kering buat di ujung dalem matanya aku pakai yang eyeshadown viva yang silver tadi terus aku pakai compact powder viva ini aku pakai compact powder viva yang kuning langsat seluruh muka seluruh muka aku di tap-tap aja biar nggak ngegeser produk yang lain terus aku pakai blush on yang peach gitu itu dicampur sama yang pink aku tap-tap aja aku tap-tap aja pakenya terus aku pakai eyeshadow filter lagi filter lagi yang dari viva buat highlighternya terus aku pakai lipstick viva kesukaan aku banget yang 703 coral terus aku mix pakai lipstick wardah yang merah aku lupa nomornya berapa terus aku set lagi pakai setting spraynya pixie ini jadi ujung topinya itu yang segitiga itu harus di depan tadaaa jadi deh ini aku deketin kayak gini hasilnya ini sama banget sama yang aku pakai waktu wisuda sama persis oke temen-temen jadi ini final looknya aku wisuda kurang lebih kayak gini aku make up sendiri semoga kalian suka ya jangan lupa like video aku dan subscribe channel aku dadah selamat menikmati